Viral Dunia maya sekarang sedang ramai dengan kehadiran Honda CBR250RRR 4 silinder Tersebar foto atau gambar mirip seperti brosur Dengan mengekspos tampilan dan spesifikasi Honda CBR250RRR 4 silinder Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Bersama saya Ana, this is Automotive Star Kali ini informasi itu justru datang dari penguasa pasar motor di Indonesia Pabrikan berlogo sayap mengapa yakni Honda Pasalnya keyakinan muncul karena motor spot firing 250 cc 4 silinder bisa dimunculkan masal Setelah kesuksesan Kawasaki ZX25RR Sebenarnya Honda 250 cc 4 silinder sudah ada sejak lama Honda CBR250RRR pernah dihadirkan secara konsep Di Tokyo Motor Show tahun 2015 Sepeda motor tersebut langsung membangkitkan kembali Semangat motor spot 250 cc dari pabrikan ini Bagi para penggemarnya di dunia Selama 8 tahun kemudian hadir Honda CBR250RR 2 silinder yang eksis di saat ini Dengan berbagai macam penyempurnaan Namun Honda sendiri pada 1990 sudah meluncurkan motor spot 250 cc 4 silinder Dengan nama Honda CBR250RR MC22 di Jepang Nah belum lama ini beredar informasi soal Honda CBR250RR 4 silinder Tentu ini disinyalir akan menimbulkan kehebohan baru di publik pecinta motor spot firing Sebenarnya info tentang new Honda CBR250RR ini fakta atau sekedar rumor Buat yang penasaran simak terus videonya ya Buat yang baru hadir di channel ini Please bantu support ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya Buat yang sudah subscribe, makasih ya Terima kasih telah menonton! Informasi Honda CBR250RR 4 silinder ini Sejatinya adalah sebuah kesimpulan dari gambar Mengenai sebuah sosok samar berbentuk sepeda motor spot firing Memang secara waktu, tahun ini bisa dibilang adalah tahun kesekian Bagi publik untuk menanti kehadiran motor tersebut Secara tampilan dari gambar Honda CBR250RR 4 silinder ini sangat maco Mengusung desain mode yang sekarang lagi ngetrend Mulai dari lampu depan terpisah dengan airscope di tengah Lakukan bodi yang serba tajam Serta undercull panjang hingga ke bagian belakang Bahkan, terekspos top line belakang memiliki desain berbentuk hal Seperti mengisyaratkan tulisan Honda yang futuristik Kemudian kaki-kaki tampak raci lewat subuhan velg racing Dengan palang 10 khas velg Marsesini berbentuk V Serta upside down hitam di bagian depan Fitur Honda CBR250RR 4 silinder bikin netizen pengen Mulai dari lampu belakang full LED dengan hazard Desain body big bike yang kental Full color TFT instrument Desain sasis baru Spek monoshock Dual channel ABS Hingga bentuk mesin 4 silinder yang kokoh Secara detail gambar termasuk bocoran informasi Dan kelengkapan Bukan tidak mungkin Honda CBR250RR 4 silinder tinggal menunggu bulan kemunculannya Apalagi, rider Honda CBR250RR 4 silinder berkelir khas RR sudah beredar sejak 2021 lalu Kalau menurut kalian gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih姜 午 jika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!